Pendekar yang berbudi jilid lima. Ditanya begitu, si imam tua agaknya tidak puas. Sebab ia percaya orang itu sudah ketahui maksud kedatangannya tetapi sengaja menanyakannya. Hi, kau seekor hwe ceng pacu, jangan kau berlagak pilon tegurnya. Lembah Kie Hangko ini bukannya wilayah yang telah dibeli oleh Partai Tian Liong Pangmu, kenapa kami dilarang datang kemari? Beng Ciong tertawa lebar. Ia tidak menjadi gusar disebut sebagai seekor hwe ceng pacu, yang berarti macan tutul bermata api, sebab itu diambil dari arti kata julukannya yaitu hwe ceng pasi macan tutul bermata api. Oleh karena Toti yang menanyakan, tiada halangannya aku menjelaskan, sahutnya. Ingin aku bicara dengan sejujurnya di dalam lembah Kie Hangko ini cuma ada sebuah pohon cuteng cuy, buahnya itu sekarang ini masih belum masak, maka itu, tak peduli Toti yang berniat mencari buah itu atau bukan, tetapi yang pasti yalah siapa juga semuanya jangan mengharap dia dapat memasuki lembah itu. Sekalipun satu tindak. Ketiga muda-mudi yang sedang bersembunyi itu saling mengawasi waktu mereka mendengar Beng Ciong menyebut nama buah cuteng cuy itu. Hong Ho Phe dan Pek Kong saling bersenyum tetapi mereka pada menutupi mulut mereka, guna mencegah agar tidak terdengar suara tawanya. Adalah hotong yang kemudian lantas berkata nyaring, buah cuteng cuy itu telah dimakan orang, buat apa diricuhkan lagi. Tan Yang Chin Jin terkejut mendengar suara itu, sedangkan mulanya ia sudah gusar terhadap Hwe E Chong pas sebab si macan tutul bermata api sudah bicara secara keras dan jumawat terhadapnya. Dua belas orang Tian Liong Pang kaget juga, lebih-lebih Beng Ciong sendiri, yang bertanggung jawab atas keamanannya buah dewa itu. Dia segera berteriak menegur, orang gagah dari mana itu yang bersembunyi di balik batu karang? Kenapa kau tak mau memperlihatkan diri? Heng Ho Phe menyesal tetapi ia tidak bisa berbuat lain, maka ia lantas memberikan kisikan pada Pek Kong dan Hotong, terus ia muncul dari tempatnya sembunyi. Ia langsung menghadapi Beng Ciong dan berkata dengan ketus. Buah cuteng cuy sudah menjadi kotoran di dalam perut, apakah kalian masih hendak makan itu? Beng Ciong semula terkejut, berbareng mereka pun gusar. Mereka beranggapan kata-kata itu kasar sekali. Tapi mereka menahan diri, lebih-lebih Beng Ciong sendiri. Si macan tutul bermata api haran. Tadi terang-terang ia mendengar suara pria, kenapa yang muncul ini wanita? Karena itu ia curiga. Lalu tak sudi ia melayani si nona, hanya sambil mengawasi ke belakang batu karang, ia menegur dengan tantangannya. Orang gagah yang menyembunyikan diri, keluarlah, mari kita membuat pertemuan. Buat apa kau menyembunyikan kepala tetapi memperlihatkan ekormu? Hotong bertabiat keras, mendengar suara itu lupa pada pesan nona pek hee. Mendadak saja ia muncul dari balik batu, terus ia lari menghampiri mereka, sedangkan dari mulutnya keluar suara nyaring. Kau mau apa? Kau lihat inilah Hotong. Kau lihat, aku laki-laki atau bukan? Semua orang terkejut juga. Yang muncul ini seorang muda dengan tubuh kekar, kepala besar dan muka bengis. Tapi Wee Cheng Pa, seorang keng ou kawakan, dapat menerka bahwa orang itu sebenarnya dungu. Maka ia dapat menyabarkan diri, dan bersikap sabar. Apakah kau mencuri dan makan buah cuteng cuwi? Tanyanya lembut. Hihihihi Hotong tertawa. Barang yang aku makan sudah banyak sekali. Buat apa aku ingin cari-cari buah cuteng cuwi kamu itu beng Ciong tau. Memang sukar bicara dengan orang dungu karenanya ia lantas menoleh kepada Hong Hou Pek Hee. Eh, Nona, kau tak ada miripnya dengan seorang pencuri, katanya sabar. Maka itu aku hendak bertanya, siapa yang sebenarnya telah makan buah itu? Asal Nona memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak akan aku mempersulitmu. Tapi si Nona mendadak menjadi gusar. Orang itu telah menggunakan kata-kata mencuri. Fui bentaknya. Sungguh tak tahu malu. Kau tanya siapa yang mencuri? Memangnya pohon buah itu pohon buah tanamanmu sendiri darahnya beng Ciong mendadak bergolak pula. Di luar dugaannya, si Nona justru lebih kasar daripada si dungu. Hektometer ia perdengarkan suara di hidung. Ia pun maju selangkah. Agaknya ia hendak lantas menyerang. Tepat waktu itu, dari balik batu di mana perkong tengah menyembunyikan diri terdengar teriakan tertahan. Prahe mendengar itu, ia lantas menoleh. Maka ia lantas melihat satu bayangan merah berkelebat pergi lari turun gunung. Selaka ia berseru, kagetnya bukan main. Maka tanpa mempedulikan lagi si macan tutul bermata api, ia lompat lari ke balik batu itu di mana ia mendapatkan perkong tiada bayangannya lagi. Ia menjadi bertambah kaget. Perkong lenyap. Karena ini hendak ia lari turun gunung, guna menyusul bayangan merah tadi. Tapi mendadak Beng Ciong sudah berada di depan si Nona. Dia ini telah lari menyusul dia lantas menghadang. Nona, katanya dingin, sebelum kau bicara jelas, mana dapat kau pergi dengan begini saja? Nona Pehe mencoba menyabarkan diri. Ia tahu, kalau ia layani orang Tian Liong Pang ini, ia bakal membuang-buang waktu. Berarti bayangan merah. Ah, kau tidak tahu aturan tegurnya, pencari buah itu sudah kabur pergi, mungkin dia sudah pisahkan diri 8 ribu sampai selaksali, bukannya kau susul dan kejar dia, kau justru menghadang di depanku. Manakah aturanmu? Wee Cengpah melengap. Apakah kau maksudkan bayangan merah tadi ia menegaskan kemudian? Memang iya. Beng Ciong tetap berdiam. Melihat orang menjubelek saja, Hong Ho Pehe menggerakkan kakinya, maka dalam sekejap telah larilah ia turun gunung. Wee Cengpah sementara itu berpikir, bayangan merah mungkinkah dia berani. Di saat itu baharu ia sadar bahwa orang di depannya sudah menghilang, tetapi justru ia sedang bingung, mendadak pula munculah seseorang lainnya. Ia pun segera mendengar orang itu tertawa dan berkata, Inilah yang dibilang orang di dalam rumah sendiri saling berperang. Atau angin dan air berputar balik, Beng Ciong lantas mengenali orang yang berkata-kata itu ialah Tan Yang Chinjin. Ia menjadi tidak puas. Tau tiang apakah artinya kata-kata kamu ini? Tanyanya. Si imam tua tertawa dingin. Tuan, apakah Tuan masih belum mengetahui siapakah si bayangan merah itu? Dia balik bertanya. Tiba-tiba saja Hue E. Cheng Pa berseru, celaka insyaalah ia bahwa kalau peristiwa diketahui lain orang. Tian Leong Pang bakal mendapat malu besar. Maka itu, walaupun ia murka besar dan membenci imam di depannya ini, ia masih mencoba menguasai marahnya. Dengan membantah ia berkata, Belum tentu bayangan merah itu adalah orang partaiku sendiri. Orang partaiku sendiri tak akan berani mencuri buah cuci yang cuwi buat dimakan sendiri. Kata-kata si perempuan itu mana bisa dipercaya sepenuhnya lenyapnya buah dewa itu juga membuat Tan Yang Tojin putus asa, sebab ia menjadi hilang harapannya. Tetapi karena orang membantah padanya, hatinya menjadi panas. Lalu dengan rada dingin sengaja ia berkata, Tuan, apakah kau yang dengan samar-samar menunjukkan tempat di mana tumbuh dan berbuahnya pohon itu? Beng Cheong mendongkol, ia sangat tidak puas. Sejak tadi ia bingung memikirkan kata-kata si nona serta kepergiannya nona itu. Ia pun curiga mengapa orang tahu tempat tumbuhnya pohon buah dewa itu. Sudahlah ia bentak si imam tua. Tooti yang baik, Tooti yang jangan memutar lidah lagi. Aku tahu apa yang aku harus lakukan, aku sudah memikirnya. Sekarang silahkan Tooti yang lekas meninggalkan tempat ini, supaya aku si orang Shibeng, tidak sampai melakukan sesuatu yang tak bersahabat. Tan Yang Chin Jin mengerti bahwa orang itu telah menjadi sangat marah, tak sudi melayani. Baiklah jika kau mau mengalah katanya. Terus ia mengajak Cheng Hang Toong Jin dan Gak Peng meninggalkan tempat itu, guna menuju ke Kie Hang Kok. Tetapi mereka jalan baru beberapa tindak. Beng Cheong sudah menyusul dan setelah melewatinya menanya dengan suara keras, kalian mau pergi ke mana? Si imam tua berlagak Pailon. Beng Tong Chu, bukankah kau telah meminta kami berlalu dari sini? Sengaja ia balik bertanya. Sekarang kembali kau menghadangku, apakah maksud Tong Chu? Matanya Beng Cheong mendelik. Apakah lembah Kie Hang Kok dapat menjadi tempat tujuan kalian? Dia bertanya bengis. Sekarang si imam pun menjadi gusar. Dialah orang pertama dari Ngo B.Y.P. Mana bisa dia dibentak-bentak dan dihadang berulang-ulang? Mendadak ia tertawa gelak-gelak dan selagi suara tawanya itu belum terhenti, tiba-tiba juga terdengar suatu suara keras di belakang mereka. Beng Cheong terkejut. Dia segera menoleh ke arah suara keras itu segera dia menjadi sangat kaget. Di antara orangnya, satu di antaranya telah roboh sebagai mayat dengan pulau pecah berhamburan. Justeru saat itu terdengar suara si pemuda yang dianggapnya Dungu. Jikalau kalian berani menghadang pula, akan aku bikin kepala kalian pecah satu demi satu. Bukan kepala ngusarnya Wee Cheng Pa, dengan satu gerakan, tubuhnya sudah mencelat kepada si Dungu itu. Karena marah besar, hendak ia menghajar si anak muda yang dianggapnya keterlaluan. Ketika ia berlompat ke arah otong, justru Tan Yang Jinjin serta dan kawannya pun berlompat pergi meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Kiehangkok, lembah puncak bendera. Beng Cheong terkejut, otaknya lantas bekerja. Insaflah ia bahwa kematian orangnya adalah urusan kecil dan buah cuteng cuilah yang sangat penting, karenanya tak jadi ia lari terus mengejar si anak muda. Ia cuma memerintah orang-orangnya itu, tangkaplah bocah itu ia sendiri lantas lari turun, guna mengejar Tan Yang Jinjin bertiga itu. Semua orangnya Beng Cheong itu gusar bukan main, apalagi setelah seorang kawannya itu binasa di tangannya hotong. Mereka mau menghadang si anak muda, tetapi anak muda itu gusar, mendadak saja dia mendupak, maka seorang di antaranya roboh, kepalanya kebetulan mengenai batu, maka kepala itu pecah dan polonya berhamburan, darahnya keluar bergelimang. Karena mereka itu mendapat perintah ketuanya, lantas mereka bergerak. Bahkan mereka maju seraya menghunus golok dan pedang mereka. Hotong tidak takut, tak mau ia menyingkirkan diri. Habis membuka suara besar tadi, ia tetap berdiri diam. Sekarang, melihat orang berdatangan ke arahnya ia menanti sambil kedua tangan bertolak pinggang, dan matanya dipentang lebar-lebar. Biar tidak mengerti silat, pemuda ini dapat berkelahi dengan baik. Ia pun sudah memperoleh pengalaman. Kedunguan tak merintangi kecerdasan otaknya. Demikianlah begitu rombongan musuh menyerbu, sekonyong-konyong hotong mendahului, tangan dan kakinya bekerja saling susul, merabuh musuh-musuh itu. Ada golok yang ia bikin jatuh karena tangannya si penyerang terhajar keras dan senjatanya terlepas sendirinya dan dua orang, yang kena terdupa anggauta tubuhnya yang lemah, roboh mati seketika. Saking kaget, sisanya sembilan orang partai naga langit itu mundur serentak beberapa tindak. Tapi satu di antaranya, saking mendungkolnya, berkata keras, kalau binatang ini tidak dapat dibekuk, celakalah keempat besar dari Hwee Patan. Keempat arhat besar alah empat kinkong dan Hwee Patan adalah ruang macan tutul api, seksi naga langit dalam mana Hwee Ceng Pabeng Chiong menjadi tongcu, ketuanya. Setelah berseru, orang tadi terus maju, diikuti oleh tiga orang lainnya. Maka teranglah mereka adalah keempat arhat besar itu. Sambil berseru-seru bengis, mereka maju menerjang hotong. Dalam hal ilmu silat, keempat kinkong dari Hwee Patan jauh lebih lihai daripada San Siu, empat si jelek, dari Kim Eng Tong, seksi elang emas maka itu, dengan bertangan kosong, berbahaya bagi hotong untuk melayani mereka itu. Tepat selagi bahaya mengancam anak muda itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan bengis bagaikan suara guntur. Hai, kawanan manusia tak tahu malu. Masih kalian tidak segera menggelinding pergi? Semua orang Tian Liong Pang itu segera berpaling, mereka terperanjat dan heran. Mereka melihat satu tombak jaraknya dari mereka, seorang muda tengah berdiri dengan keren menghadapi mereka, pemuda itu berdandan ringkas dan sebelah tangannya memegang cambuk, matanya bersinar tajam. Sahabat kinkong yang menjadi kepala lantas menegur. Dia tidak kenal si pemuda dan tidak takut. Lebih baik jangan kau usil pemuda itu tidak menjawab, hanya cambuknya yang berputar menyambar kaki orang itu. Pergilah teriaknya menyusuli libatan cambuknya itu sambil terus menarik melempar. Dan si kim kong yang galak itu terangkat kakinya, terlempar tubuhnya, terguling jauh satu tombak. Bagus hotong berseru. Kiranya si yang keantai hiap yang datang pula. Semua orang Tian Liong Pang ikut kaget, baru sekarang mereka tahu bahwa pemuda itulah Kim Giyok Liong si cambuk emas naga kumala. Serempak mereka kabur tunggang langgang. Si yang keantai hiap yang datang pula. Demikian pemuda itu tidak mengejar. Kenapa kau berkelahi sendirian di sini tanyanya. Kemana mereka itu berdua? Kenapa mereka tak nampak? Tak nampak? Aneh seru si dungu. Pekong tadi bersembunyi di balik batu itu dan nona Hongho pergi turun gunung. Berkata begitu, hotong menunjuk, maka si yang keansansiu berpaling mengikuti arah yang ditunjuk itu. Batu karang itu terpisah dari mereka sepuluh tombak lebih. Tidak bersangsi lagi pemuda gagah ini lompat lari ke arah batu gunung itu. Tiba di balik batu, ia berdiri menjubek. Pekong tak nampak, sekalipun bayangannya. Hotong menyusul dengan segera. Bagaimanakah duduknya persoalan? Sinsiu tanya. Coba jelaskan padaku. Hotong menjelaskan segala sesuatunya. Sinsiu terkejut mendengar munculnya si bayangan merah. Ia lantas berpikir, bayangan merah itu pastilah dia adanya. Kalau pokong dilarikan dia, mungkin dia bakal tersiksa batinnya dan lahirnya hingga akan menderita sangat. Maka ia lantas berkata pada hotong, urusan ini sulit. Nanti aku susul dahulu dia itu. Kau sendiri pergilah turun gunung dari jalan di ujung timur utara itu. Kau jalan lempeng saja. Nanti setelah empat hari kita akan bertemu lagi di kuil hucu biye di kimlong. Baru berhenti suara anak muda itu, maka tubuhnya sudah mencelat pergi, terus berlari-lari, sedangkan bungkusan rangsum keringnya dilemparkan kepada hotong. Si dungu ini berdiri bengong. Ia heran mengapa pemuda si siangkoan itu pergi begitu terburu-buru. Kemanakah perginya perkong? Ia bertanya-tanya di dalam hati. Dan bayangan merah itu bayangan siapakah? Atau makhluk apakah dia? Kenapa dia harus disusul? Pula, kenapa siangkoan tai hiap begini kesusu? Kimlong selang empat hari? Tempat apakah itu? Dapatkah aku tiba di sana di waktu yang tepat kelak? Mengingat itu semua, hotong lantas menerka bahwa hal itu mesti ada hubungannya dengan pekong. Hotong, maka tak berberayal sedikit juga, larilah ia menuruni gunung. Tatkala itu matahari merah sudah condong ke arah barat, angin bertiup mendatangkan hawa yang meresap ke tulang-tulang. Hotong selalu ingat pekong, ia tidak memperdulikan gengguan hawa udara itu. Ia berlari terus, yang menyulitkan bukan cuma tanah yang tidak rata tapi pengkolan atau tikungan yang terlalu banyak, hingga karenanya ia merasa matanya menjadi kabur. Tiba-tiba anak muda itu terjatuh duduk sendirinya karena kebentur oleh sesuatu benda keras. Ia duduk terhempas dengan pikiran kacau. Ia baru sadar waktu telinganya mendengar ringkik kuda. Maka ia membelalakan matanya, mengawasi arah dari mana ringkikan itu terdengar. Dilihatnya seekor kuda di depannya sejauh satu tombak lebih seekor kuda besar dengan tubuhnya hitam mengkilat lekas-lekas yang merabak kepalanya, tangannya kena memegang sesuatu yang membuatnya merasa mual. Kiranya tadi kepalanya telah kena tubruk duburnya kuda itu. Mendadak ia menjadi mendongkol, maka ia melompat bangun, menghampiri seng kuda, berniat menghajarnya dengan kepalanya yang keras. Aneh kuda itu, hotong boleh beroman dan bersikap bengis, dia tak menghiraukannya. Sebaliknya, dia berdiri mengawasi saja, sepasang kupingnya ditarik ke belakang dan ekornya bergoyang-goyang. Nyata dia menunjukkan sikap seperti mau bersahabat. Tak jadi si dungu menghajar binatang itu. Sebaliknya, ia lantas mengusap-usap leharnya. Ia pun berpikir. Aku tengah lari keras, aku membentur dia dengan kepalaku, dia cuma mundur sedikit. Aku sebaliknya merasakan kepalaku pusing, aku jatuh tertunduk. Inilah bukti dari kuatnya kuda ini. Baiklah aku ambil dia buat dijadikan binatang tungganganku. Sayang di sini tidak ada pelayannya. Bagaimana dapat aku menaikinya? Sembari berpikir itu, si dungu mengawasi kuda itu. Makin lama ia makin menyukainya. Kuda berbulu hitam mengkilat, hidungnya putih, dan bulu putih itu lurus terus ke punggungnya, ke ekornya, juga ke perutnya, lempang sampai di bawah lehernya, nampaknya seperti tali putih. Jadi itulah belang istimewa, karena hitam dan putihnya terang jelas, ia pun merasa bebas memilikinya karena binatang itu berada di dalam hutan. Mari kau turut aku katanya kemudian pada binatang itu. Mari kau bawa aku dan ia melompat naik ke punggungnya, memegangi dan menepuk lehernya. Binatang belang hitam putih itu lantas menggerakkan keempat kakinya dan lari kabur. Dia jinak dan mengerti. Dia pun dapat lari kencang. Maka bukan main gembiranya si dungu. Ketika menggerakkan kakinya kuda itu meringkik keras, suaranya nyaring sekali. Lupalah Hotong kepada bahaya dapat tergelincir jatuh dari punggung binatang itu. Dalam kegirangannya, ia membiarkan dirinya di bawah kabur. Sementara itu, mari kita kembali dahulu kepada Pek Kong. Ia tetap bersembunyi di saat munculnya Hotong dan Hong Ho Pehe dari tempat sembunyinya itu. Ia mengintai. Mengertilah ia bahwa satu pertempuran tak akan dapat dihindarkan lagi. Ia pun memasang telinga, untuk mendengarkan apa yang mereka itu percakapkan. Tepat selagi perhatian anak muda ini diarahkan ke depan, di luar dugaannya mendadak ia merasa ada tangan lunak yang memegang lengannya yang kanan. Ia terperanjat, apalagi ketika ia sudah berpaling ke belakang melihatnya. Mulanya ia menerka, mungkin itu tangannya nona henghu, kiranya tangannya satu makhluk yang bermuka sangat bengis, yang pakaiannya terdiri dari baju dan gaun merah mulus. Saking kaget, ia berteriak. Cuma satu ia dapat buka suara, lantas ia tak sadarkan diri. Kemudian ia tersadar tanpa diketahuinya, berapa lama ia sudah pingsan. Sekarang ia merasa heran. Setelah membuka matanya, yang pertama-tama dilihatnya adalah seng waktu, saatnya sudah sore, waktunya untuk memasang api. Ia mendapatkan tubuhnya berada di atas pembaringan yang berkelambu indah. Di depan pembaringan terdapat sebuah meja dan lainnya, yang terbuat dari kayu wangi. Bau harum pun memenuhi kamar itu. Di dinding tergantung sehelai gambar lukisan yang dinamakan empat si cantik menikmati musim semi lukisannya bagus dan hidup hingga keempat nona-nona di dalam gambar itu mirip orang benar. Di situ pula ada sebuah meja berias, di atasnya penuh terdapat pelbagai alat rias. Ah pikirnya bingung. Terang itu kamarnya seorang wanita. Kamar dari seorang. Pria berada di dalam kamarnya seorang wanita dan tidur di atas pembaringannya ini. Pekong lantas menggerakkan tubuhnya hendak bangkit turun. Di saat ia baru menyiapkan selimut, tiba-tiba ia merasa ada tangan yang halus yang menekan tubuhnya mencegah ia bangun. Kembali ia terkejut dan heran. Kali ini telinganya lantas menangkap suara halus dan merdu. Kau sudah mendusin? Hayu, tidur lagi. Pekong menoleh. Ia heran. Entah kapan datangnya, tahu-tahu seorang nona telah berada di sisinya. Nona itu cantik menarik melebih Honghou Pekhe. Ia heran, dan hatinya goncang. Maka lekas-lekas ia mencoba menenangkan diri. Tempat apakah ini? Ini tanyanya. Kenapa aku berada di sini? Nona itu menatap tajam. Matanya jeli dan sinarnya hidup sekali. Tapi ia menatap sambil memperlihatkan romen heran. Aneh katanya. Kau telah datang kemari, kenapa kau bertanya padaku? Mustahil kau tidak tahu kenapa aku telah datang kesini? Si anak muda berpikir keras. Dia bingung. Setelah mengingat-ingat, ia berkata ragu-ragu. Rasanya seperti ada seorang wanita yang serba merah yang membawa ku pergi. Ketika itu aku lantas tak sadarkan diri, baru sekarang aku mendusin. Itulah sebabnya kenapa aku menjadi tak tahu apa-apa. Nona itu masih mengawasi muka orang. Nampak ia pun sedang berpikir. Kau tentunya ingat di mana kau telah diculik kemudian tanyanya, tertawa. Pekong menatap Nona itu. Ia ingat siluman yang menculiknya sama potongan tubuhnya dengan Nona ini, sama juga pada pakaiannya yaitu serba merah. Cuma yang sangat berbeda bagaikan langit dan bumi, ialah muka atau wajahnya. Kalau Nona ini cantik laksana si Siye, wanita cantik di zaman dahulu, maka si siluman sangat buruk dan bengis. Karenanya tak mungkin Nona ini dan si Luman itu adalah satu orang. Tak mungkin. Dengan otak masih berpikir, anak muda kita turun dari pembaringan. Ketika aku diculik, aku berada di bukit Ngo Dwe Nia, ia menerangkan. Kalau tidak salah, tempat itu ialah lembah Kie Hangkok. Dan tempat ini, apakah namanya berbalik ditanya itu, Si Nona agak terperanjat. Tapi ia menjawab lekas, tempat kami ini namanya Bwe Cuciu, adanya di kota Kim Leng. Dan kau berada di rumahku ini sudah tiga hari. Pekong heran benar-benar. Ia menatap terdiam. Eh, tunggu dulu, kata Nona itu. Coba bilang dahulu padaku, siapakah kau? Siapakah namamu? Aku Pekong, Pekong memperkenalkan diri. Nona itu mengangguk. Terima kasih katanya lembut. Aku sendiri bernama Keteteng. Kau telah dibawa kemari dengan digendong oleh bibiku, Bibihwi. Kau dibawa malam-malam. Kata bibi kau sebenarnya telah terkena bubuk beracun Toa Pek, Bie Ye Hun San dari Cian Bin Jie Ye Ao. Dan untuk menyembuhkan kau, obat pemunahnya harus didapatkan dari Cian Bin Jie Ye Ao sendiri. Karena itu, kau dibawa kemari dan dititipkan di sini. Setelah itu bibi lekas berangkat, pergi mencari penculikanmu itu. Ketika bibi mau pergi, bibi memesan pada menjaga dan merawat. Kata bibi, kau adalah bibi empunya. Si Nona tidak melanjutkan kata-katanya itu, ia justru tertawa dan lekas-lekas menutupi mulutnya. Pekong heran. Kembali ia menjadi bingung. Sungguh aneh, demikian pikirnya. Bukankah jarak antara Cie Hang Kuk dan Kim Leng 2000 lebih? Bagaimana perjalanan sedemikian jauh dapat dilakukan dalam tempo hanya satu hari? Bukankah dikatakan aku pun telah terkena racun Toa Pek, Bie Ye Hun San dan karenanya memerlukan obatnya Cian Bin Jie Ye Ao sendiri? Tetapi kenapa sekarang aku sadar sendirinya? Dan Nona ini menyebut-nyebut bibi hui, siapakah gerangan bibinya itu? Pusing si anak muda memikirkan semua itu tanpa merasa, ia berkata, kalau begitu pasti aku bukan diculik oleh bibimu itu. Kat Itong juga bingung. Lebih-lebih kalau ia ingat tentang bibi huinya itu. Ia tahu pasti bibinya itu berbudiluhur, keras dalam aturan sopan santun, pandangannya jauh dalam segala hal. Ia dapat percaya, walaupun pemuda ini sangat tampan, tak nanti bibinya tergila-gila terhadapnya cuma sekali melihat saja. Bibi pun mengatakan anak muda ini adalah adik seperguruannya, demikian ia memikir lebih jauh. Tetapi mengapa pemuda ini tidak kenal bibi? Kalau memang benar bibi dengan dia tidak kenal satu lain, kenapa bibi sampai begitu memerlukan pergi mencari Cian Bin Jin Yau buat meminta atau mendapatkan obat pemunah itu? Tidakkah itu aneh sekali? Sambil berpikir, Itong mengawasi si anak muda, Pekong pun berdiam saja anak muda ini juga bingung seperti dia. Mungkinkah bibi hui menaruh hati pada anak muda ini demikian ia tanya pada dirinya sendiri? Ingat begitu, mendadak ia merasa hatinya panas. Entah kenapa, ia merasa cemburu atau jelus, ia khawatir Pekong nanti dapat menerka apa yang ia pikirkan, lalu ia bersandiwara. Pulih bentaknya. Jangan kau menerka yang tidak-tidak. Tak mungkin bibiku menculik seorang pemuda. Pekong terkejut. Tidak keruan-keruan orang menegurnya. Ia pun menjadi merasa tidak senang. Hampir ia mengumbar nafsu amarahnya. Baiknya di detik terakhir ia ingat bahwa ia tidak kenal si Nona, bahkan ia telah diberi tempat menumpang, dijaga dan dirawat dua hari satu malam. Bukankah itu berarti budi yang besar? Maka ia tekan rasa hatinya. Akhirnya bisa juga ia tersenyum. Ia lantas berkata, harap jangan salah paham, Nona. Apa yang aku katakan bukan karena aku menyangka jelek tentang bibimu itu. Apakah Nona bicara main-main denganku? Sabar si anak muda bicara tetapi nada suaranya keras, intong bukannya seorang tolol, ia mengerti itu. Maka ia berkata di dalam hati, orang ini tidak berbudi. Tak peduli siang atau malam aku menjaga dan merawatnya, ia toh bersikap begini. Sebagai seorang yang perasaannya halus, intong menjadi berduka sendirinya, hampir ia menangis. Air matanya sudah mengembang tapi, dari berduka, ia menjadi mendongkol. Ditanya lain, ia mengatakan lain. Agaknya kau seorang tidak berbudi bilangnya. Lain kali aku, pekong merasa sulit dan aneh. Hebat Nona ini. Ia sebenarnya tidak puas tetapi air mata si Nona membuat hatinya lemah. Ia merasa kasihan. Nona itu pun manis sekali. Ia juga dapat menerkah hati Nona itu, dia pasti merasa suka terhadapnya. Kalau tidak, si Nona tak akan mengatakan ia tidak berbudi. Nona itu pulos, dia mengatakan apa yang dia pikir. Bukankah dia baik hati? Dia telah menjaganya. Jarang ada seorang Nona yang suka berdiam bersama seorang pemuda di dalam sebuah kamar. Banyak Nona yang akan merasa malu dan jengah. Melihat Nona ini, pekong menjadi ingat cawukun. Mereka berdua belum membuat janji tetapi hati mereka sudah terikat satu dengan lain. Di sana ada juga pik buwe li, si Nona bunga buwe putih. Berdua mereka baru berkenalan, tetapi Nona itu sudah berkorban untuknya, menolong dia dari tempat berbahaya membawa ke tempat aman, dan sekarang Nona itu sedang pergi mencari obat buat menolong lebih jauh. Nona itu sudah tak malu-malu memondong atau menggendongnya. Bagaimana nanti sikapnya terhadap Nona penolong itu? Dan sekarang ada lagi Nona kat ini. Pekong berpikir terus lalu ia ingat Hang Ho, Pehe, dan Ho Tong di mana mereka itu berdua? Mana mereka ketahui bahwa ia sekarang lagi menggumam di rumah keluarga kat keluarga yang tadinya tak dikenal sama sekali. Pasti Nona Pehe dan Ho Tong bingung dan berkuatlah sekali terhadapnya. Dan bagaimana dengan si Paman Siaw yang sakit itu? Dapatkah ia berdiam lama-lama di kota Kim Leng ini? Sesudah berpikir sekian banyak hingga kepalanya pusing, mendadak pekong bangkit dan menjura kepada Nona rumah. Maaf Nona, harap Nona jangan berkecil hati atau bergusar, ia berkata. Mungkin kata-kataku tidak layak. Tentang kebaikan Nona yang telah menjaga dan merawatku ini harap kelak di kemudian hari dapat aku membalasnya. Sekarang ini aku ada mempunyai urusan penting, perkenankanlah aku berpamitan. Kat Itong terperanjat. Tidak disangka bahwa pemuda itu hendak pergi secara mendadak. Dari terperanjat, ia menjadi bingung. Ia pun tadi bukannya bergusar, hanya agak tidak puas. Dalam bingungnya, ia melompat ke pintu, untuk menghadang. Kenapa kau mau pergi tanyanya? Tak sempat ia memilih kata-kata. Aku toh tidak mengusirmu. Kalau kau pergi, bagaimana aku harus menjawabnya kepada bibihui? Pekong tertawa di dalam hati. Aneh Nona ini. Maka ia berkata di dalam hati, sekarang, tahulah aku bagaimana caranya aku harus melayani kau. Asal kau bergusar, lantas aku pergi kemudiannya tertawa. Aku dengan bibimu itu tidak ada sangkut paut apa-apa, kita pun tidak perlu membicarakan sesuatu. Kalau bukannya disebabkan ada urusan yang mendesak dapat aku tinggal di sini satu atau dua hari lagi. Sekarang, hektometer kata si Nona. Kau bicara enak saja. Kenapakah kau tidak dapat menanti? Bukankah orang tengah menempuh bahaya? Bukankah bibiku lagi pergi jauh buat mencari obat untukmu? Bukankah sekarang ini tak ketahuan bibiku itu masih hidup atau mati? Kau mau memaksa pergi? Benarkah kau berhati begini kejam? Saking bingung, Nona Kat hampir tak memilih kata-kata lagi. Hampir dia mengatakan si pemuda kejam sebagai serigala. Lalu ingat mungkin anak muda ini gusar, maka ia lekas-lekas menambahkan. Kau tahu sudah beberapa hari kau belum makan sama sekali. Kau perlu mengisi perut dahulu. Walaupun kau hendak berangkat sekalipun, kau tak usah ke susu, bukan? Bibihui bakal pulang, kalau tidak sebentar malam, tentulah besok pagi. Tak dapatkah kau menangguhkan keberangkatanmu satu hari lagi? Biar bagaimana, pekong menganggap kata-kata si Nona benar. Tak dapat ia meninggalkan si bibihui itu dengan cara begini. Pasti bibih itu akan mengatakan ia tidak berbudi. Dan bagaimana andai kata disebabkan mencari obat itu, bibihui benar-benar menghadapi bencana? Sebenarnya Tian Bin Jin Yawit itu orang macam apa? Ia kemudian tanya, sabar. Andai kata ditampik, dapatkah bibih melawan dia itu? Hatinya intong menjadi sedikit lega. Suaranya si anak muda sudah jadi lunak kembali dan dia pun memanggil bibihui kepada bibinya itu. Ia berlega hati hingga ia bisa tertawa. Jangan kau menguatirkan bibiku itu, kata ia, kau tunggu, hendak aku menyajikan dahulu makanan untukmu. Begitu ia berkata, begitu si Nona memutar tubuh dan pergi. Karena dia berlalu sambil berlompat, sebentar saja dia sudah lenyap dari dalam kamar. Pekong melongo. Sungguh aku tidak sangka dia yang nampaknya demikian lemah-lembut kiranya pandai silat, pikirnya. Melihat kera bergeraknya, dia rupanya tak kalah gagahnya dibandingkan dengan Pek Bue Ely. Karena mengetahui si Nona pandai silat, Pekong berpikir lebih jauh. Ia menerka-nerka nonakat itu orang macam apa? Kenapa rumah ini seperti tidak mempunyai penghuni lainnya? Karena memikir demikian, sendirinya ia bertindak keluar dari kamar, terus sampai di luar. Malam itu cahaya rembulan indah, walaupun si putri malam sendiri seperti sudah menyandarkan tubuh ke arah barat. Tanah terang bagaikan perak. Kendati demikian, tak dapat anak muda ini memperoleh kepastian, rumah itu berapa besar, berapa tingkat tingginya. Ia cuma dapat menerka, ia sekarang tengah berada di dalam atau dekat dengan taman bunga. Mungkin luasnya tempat ada satu lip persegi. Di bawah itu terdapat tempat-tempat berumput, pohon-pohon bunga di sampingnya pepohonan lainnya, bahkan ada juga gunung-gunungnya serta pavilin-pavilin kecil. Pendek, segalanya lengkap sebagai taman. Satu kali pepohong melihat ke bawah maka ternyata ia sebenarnya berada di atas loteng, rumah bertingkat yang tingginya kira-kira lima tombak. Ia seperti terkurung lankan atau loteng. Ketika ia menghampiri pintu loteng, pintu itu sudah dikunci. Di situ ia berdiri diam. Kalau begitu barusan, andai kata aku pergi keluar, aku toh tidak tahu bagaimana harus turun dari rumah bertingkat ini. Katanya di dalam hati. Karena berpikir demikian, anak muda ini menjadi berdiri diam terpaku sekian lama. Ia menyandarkan tubuh pada loteng. Pengah diam memandang, tiba-tiba ia melihat satu bayangan berkelebat. Nona katia memanggil. Ia kira entong sudah kembali. Tidak ada jawaban. Juga tidak ada orang yang muncul. Ia heran. Ia lalu berdiam sekian lama, masih mengharap sahutan. Tapi itu tak kunjung tiba. Aneh pikirnya. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa dingin, suara itu datangnya dari pojok rumah dan mendatang mendekati. Hanya sebentar tawa itu lenyap, tak terdengar pula. Apakah ada setan di sini pikirnya? Ia menjadi ragu-ragu. Kalau tadinya si anak muda menyangka ia salah melihat bayangan, setelah mendengar suara itu, kesangsiannya lenyap seketika. Tapi ia tak lamur atau silap mata, barusan ia pun tidak salah mendengar. Toh seluruh halaman tetap sunyi. Memikirkan semua itu, sendirinya perkong menjadi iseng, hatinya bimbang. Lalu tanpa merasa ia menggigil. Karenanya, ia memikir buat kembali saja ke dalam kamar. Tapi belum ia memutar tubuh, ia melihat orang mendatangi dengan cepat, seperti berlari-lari, terus ia mendengar suara nyaring merdu, mari. Mari lekas makan. Sebentar aku temani kau melihat keindahan sang malam ini. Itulah Kat L. N. Tong, yang baru muncul. Si Nona segera tiba di depannya, tangannya membawa barang hidangan. Nona itu terus masuk ke dalam kamar. Maka ia mengikuti masuk. Hampir perkong memberitahukan si Nona perihal bayangan yang ia lihat dan suara tertawa yang ia dengar itu, tapi ia membatalkan niatnya membicarakannya karena ia malu, khawatir nanti ditertawakan Nona itulah pun bicara tanpa bukti. Tiba di dalam kamar, perkong melihat barang santapan sudah diatur di atas meja. Ada bubur, sarang burung, kuah jin som dan empat rupa teman nasi lainnya, yang hebat ialah semua itu dibawa naik ke loteng. Yang bukan dengan jalan di anak tangga hanya sambil berlompat dari tanah langsung ke atas setinggi kira-kira lima tombak. Tidak ada kuah atau sayur yang tercecer. Saking heran, perkong tidak lantas duduk makan, ia hanya menjubek. Intong mengawasi anak muda itu dia tertawa. Eh, kenapakah kau tegurnya manis? Kau berdiam saja, apakah yang kau pikirkan? Lekas minum kuah jin som ini, lantas dahar buburnya dan lainnya. Harus dijaga supaya perutmu tidak kosong. Tetapi kau, kata si anak muda perlahan dan ragu-ragu. Kau daharlah si Nona mendesak. Kau jangan perdulikan aku. Kau dahar, aku mau bicara. Sebenarnya perkong sudah lapar sekali, hanya tadi ia melupakannya sebab gangguan bayangan orang serta suara tertawa yang tak ada wujudnya itu. Maafkan aku, katanya, lalu terus ia mulai menangsel perutnya yang tengah berkeroncongan itu. Intong duduk di depan si anak muda tangannya menunjang pipinya, matanya mengawasi. Ia tidak ambil pusing anak muda itu likat atau tidak. Apakah kasangka bibih hui jori terhadap Cian Bin Jin Yao katanya mulai bicara. Kalau benar anggapanmu demikian, itulah sangat lucu. Sebenarnya mungkin dua Cian Bin Jin Yao juga bukan lawannya Bibi. Hanya benar Bibi berkhawatir juga ketika ia mendengar berita halnya Net Koei dan Sam Yao dari Pulau Kaukircu telah datang. Ketionggoan, sebab ia khawatir mereka itu nanti berserikat satu dengan lain. Tahukah kau bahwa Cian Bin Jin Yao ada salah seorang dari Sam Koei itu? Tentang Net Koei dan Sam Yao pernah pokong mendengarnya dari Hang Huo Siyo. Mereka itu hendak, atau telah bergabung dengan Leng Sia Chai dan Sian Hiao Win. Itulah yang dikhawatirkan, karena mereka semua liahai sekali. Terutama dalam hal mencari buah mujijat pekbuah Elengko, mereka sudah berjanji untuk bekerjasama. Kalau Rit Koei dan Sam Yao mempersatukan diri, tidakkah itu membahayakan bibih hui perkong tanya? Ia berkhawatir. Jangan kau berduka, menjawab si Nona. Kepandainya bibih hui jauh melebih kepandaianku. Aku percaya, seandainya bibih tidak berhasil meminta obat, ia toh tak berakal celaka. Si anak muda tetap bingung. Nona ini bicara putar balik. Tadinya dia mengkhawatirkan bibih itu, sekarang tidak. Benarkah bibih hui tak berakal mendapat bahaya ia tegaskan? Ah, kau bingung tidak keruan kata si Nona. Aku bukannya dewa, mana dapat aku meramalkan dengan tepat, apapula bibih hui sekarang berada di tempat jauh ribuan li. Ribuan li tanya perkong terkejut. Oh, begitu jauh, tetapi bibih hui bisa pergi dan pulang dalam tempo dua-tiga hari intong tertawa. Ah, kau pandai sekali memotong kata-kata orang katanya. Kau tahu atau tidak, bibiku itu mempunyai cui-cui si burung Raja Wali, yang dapat terbang dengan membawa orang. Bahkan burung itu pun dapat membantu bibi berkelahi. Oh, begitu kata perkong, kagum. Aneh. Ya, kata si Nona, yang terus mengawasi si anak muda. Tapi, kau juga aneh. Aneh siapa terkena bubuk beracun di Ye Hun San dari Cian Bin Jin Yao, dia akan lupa diri hingga akhirnya dia menjadi seperti orang yang kehilangan rohnya, tetapi kenapakah kau dapat seminuh sendirian? Mungkinkah kau telah terlebih dahulu bersiaga dengan memakan pemunahnya? Perkong tertawa mendengar pertanyaan itu. Cian Bin Jin Yao mau bikin celaka aku, mana bisa dia memberikan aku obat pemunahnya kata dia, membaliki. Aku juga tidak mengerti kenapa aku lolos dari bahaya racun itu. Mungkin ini disebabkan aku pernah makan buah rotan cuteng cuiko. Intong melengat, terus dia tampak gembira. Benar begitu serunya kemudian, pernah aku mendengar orang mengatakan bahwa buah itu mempunyai khasiat menambah tenaga latihan orang 30 tahun, hingga tidaklah heran kalau kau jadi kebal dari racun. Demikian asyik dua orang itu memasang ngomong, sampai mendadak mereka dikejutkan oleh suara tertawa dingin. Perkong kaget sekali ia kenali tawa itu. Intong sebaliknya. Tubuh si Nona mencelak dan terus lari keluar. Aneh suara tawa itu, kata Perkong di dalam hati itu. Nadanya itu pun bukan nada dengan maksud baik. Mungkinkah pemuda syikat ini juga bukannya orang baik? Baik. Karena bercuriga demikian, mendadak timbui ingatan si anak muda untuk mengunci pintu kamar loteng itu. Ia pun ingat lagi bahwa dirinya ada di dalam kamar yang kosong, dan bahwa sering ada Nona atau Nona-Nona yang menyimpan orang laki-laki. Perkong ingat akan menutup pintu tetapi tak sempat ia melakukannya. Tiba-tiba ia dikejutkan satu suara angin yang datangnya dari jendela. Kiranya dari luar, dari mulut jendela itu tampak satu bayangan orang lompat masuk dengan pesat sekali. Ia kaget bukan kepalang. Karena kagetnya ia lantas bergerak bangun untuk melarikan diri, tapi mendadak pula ada yang menotok kakinya. Hingga tahu-tahu tubuhnya telah disambar orang terus dibawa lari. Perkong ditawan sesudah ia ditotok hingga tak berdaya, bahkan tak ingat apa-apa. Ia terus dibawa kabur ke tepi telah gahian bu'oh. Di situ lantas ia ditotok lagi, kali ini untuk disadarkan. Maka ia membuka matanya. Waktu ia sudah melihat tegas, ia menjadi girang bukan main. Kiranya kakak katanya nyaring. Barusan kau melompat masuk ke dalam kamar, kau membuatku kaget tak terkirakan. Bagaimana kau ketahui bahwa aku? Pertanyaan si anak muda terputus oleh si nona, Hong Ho Pehe terkejut. Ia melihat satu bayangan tubuh manusia melompat turun dari tembok. Maka ia tak sempat menjawab pertanyaan itu, ia menyambar lengan pemuda itu, ditarik dan diajak lari ke dalam rimba untuk bersembunyi. Selama di Ngorong Weenia, Pekong telah melihat kenyataan bahwa Hong Ho Pehe boleh dikata, tak takut langit, tak jari akan bumi. Maka heranlah ia bahwa belum lewat tiga hari, sekarang si nona menjadi demikian bernyali kecil mirip nyali tikus. Ia heran tetapi ia tidak berani menanyakan. Juga di saat itu tak dapat mereka bicara. Dengan memperdengarkan suara, sermaka melesatlah di atas mereka bayangan itu berbareng dengan itu terdengar tawa dingin mengejek. Tapi itu belum semua. Tawa dingin itu dengan suara helaan napas. Pekong berpikir heran. Katanya di dalam hati, bukankah itu suara yang pernah aku dengar di atas loteng nona Hong Ho sebaliknya menggerutu, hektometer, perempuan hina jen yang tak tahu malu itu. Dia benar-benar lihai. Mari kita menyingkir sedikit lebih jauh. Lalu tanpa menanti jawabannya menarik lebih jauh pemuda itu untuk diajak melintasi rimba. Tidak lama maka tibalah mereka di depan sebuah kuil, temboknya merah dan gentengnya putih yang bercahaya terkena sinarnya si putri malam. Dinding di bawah atap, semua ukiran belaka. Dengan melompat tembok, muda-mudi ini masuk ke halaman dalam yang keadaannya gelap gulita, karena tidak ada sinar api. Dalam kegelapan, suasana pun sangat sunyi. Ruang depan kuil itu luas tetapi di situ tidak ada patung-patung berhala yang dipuja. Yang ada hanya sebaris paywiye, terletak di atas meja pemujaan masing-masing. Tirai merah diturunkan hingga hampir sampai ke lantai. Tidak ada niat kedua orang itu untuk pesiar atau bersujud di rumah suci. Langsung mereka menghampiri sebuah meja, yang diatur di sebelah kanan. Di depan itu mereka duduk di lantai, tubuh mereka teralingkan tirai serta hiolong, tempat menancap hiolong yang besar. Baru itu waktu, pekong mengeluarkan napas lega. Kakak, katanya perlahan karena nampaknya tegang sekali, apakah ada sesuatu yang kurang disegani? Perpisahan beberapa hari membuat muda-mudi itu makin akrab satu dengan lain. Ketika si nona mendengar si pemuda memanggilnya kakak, matanya mengeluarkan cahaya hidup dan terang, bersinar di tempat yang gelap itu. Sebelum ia menjawab, lebih dahulu ia tertawa. Bahaya tidak ada, demikian sahutnya. Walaupun demikian, berhati-hati tidak ada ruginya, masih si pemuda ingin mengetahui lebih banyak. Apakah kakak maksudkan si nona berbaju merah itu? Tanyanya pula nona Honghu merasa tertusuk mendengar pemuda itu menyebut si baju merah dengan sebutan nona karena ia merasa jelas atau hati-hati. Pada nada suaranya pemuda itu terdengar akrab sekali. Oh sahutnya. Pantas begitu dia melihat aku, dia lantas kabur, kiranya kau masih tak tega meninggalkan dia. Kasihan. Kakak berkata si anak muda. Kakak, jangan kau membuat orang penasaran. Justeru aku bercuriga terhadapnya. Hendakku tinggalkan dia tanpa pamit, tahu-tahu. Mendadak aku melihat ada orang lompat memasuki jendela, aku kira dia yang kembali, maka aku. Sudahlah, tak usah kau omong lebih banyak lagi tuh kasih nona. Tahukah kau siapa perempuan berbaju merah itu? Dia bernama Kat Iho. Lainnya aku tidak tahu. Hektometer terdengar nona Honghu mengejek. Namanya tak dapat dicela tetapi martabatnya masih kalah dengan anjing. Kakak, perkong tanya, apakah kakak tahu asal usul dia? Prahe mendelik kepada si anak muda. Ia menerkap pemuda itu belum puas. Hektometer ia memperdengarkan suaranya lebih jauh. Coba kau renungkan segala. Pengalamanmu dua hari yang paling belakang ini, mustahil kau tak mengerti sendiri? Perkong tahu bahwa orang salah paham. Maka ia lantas berkata, kakak tahu sendiri, selama dua hari aku selalu berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Mana aku ketahui segala hal di sekelilingku? Honghu pehe heran. Jadinya pemuda ini dua hari pingsan. Aneh katanya. Kenapa selama itu orang tak memberikan kau obat penawar untuk lekas-lekas menyadarkanmu? Itulah karena dia berkata orang sedang pergi mencari obat penawarnya. Yang pergi itu ialah bibihuinya. Sukur pahe berseru di dalam hati. Lalu dia kata, baiklah. Mari aku beritahu padamu. Perkong lantas memasang telinga, untuk mendengarkan keterangan Nona yang dipanggilnya kakak itu, tetapi bukannya si Nona lantas mulai dengan penuturannya, dia justeru berdiam dan dengan tangannya, dia membekap mulutnya si anak hingga ia ini heran dan gelagapan. Tepat pada saat itu di luar terdengar suara keheran-heranan dari Kat Itong. Ah, aneh. Terang-terang barusan aku mendengar suara orang bicara, kenapa sekarang suara itu sirap secara mendadak segera terdengar suara seorang wanita lain, dia sudah tidak ada, biarlah tak usah kita cari lebih jauh. Habis itu terdengar suara hlaanapas, suara menyesal. Perahe menanti sampai orang-orang itu pergi, kemudian berkata, hektometer. Jikalau bukan untukmu, akan kuhajar mereka itu dengan pukulan kuhoan soat siang. Kalau lain kali aku bertemu pula dengan mereka, pasti tak akan aku memberi ampun. Mendengar suara si Nona, Perkong berterima kasih berbareng kaget juga. Ia berumur belum lewat 18 tahun. Mengenai asmara, pengetahuannya belum banyak, tetapi suara Nona ini, yang menyatakan rasa hatinya, membuat ia seperti sudah membayangkan keruatan untuk di belakang hari. Mulailah ia tahu perihal tabiat segolongan wanita, yang tak bisa, atau sukar lolos dari gangguan cemburu, jelus dan iri hati, terlalu mementingkan diri sendiri. Karena ia mengalihkan pembicaraan. Kakak, coba katakan padaku, siapakah si baju merah itu? Dia manusia atau setan demikian tanyanya. Perahe mengawasi pemuda di depannya itu. Ia merasa pemuda itu masih hijau dalam soal asmara. Hal itu membuatnya gerang berbareng jengah. Karena sekarang ia yang harus menjelaskannya, selama diculik pemuda itu belum terlibat dan dia tetap polos. Ia lantas memegang keras-keras tangan pemuda itu. Oh, katanya. Aku harus bicara mulai dari permulaannya. Ketika itu hari aku lihat kau diculik oleh orang yang seperti bayangan merah itu, aku bingung bukan main. Maka aku lekas-lekas meloloskan diri dari rongrongannya Wee Cheng Pa, dan lantas pergi menyusul. Karena aku ketinggalan, aku tidak lihat bayangan merah itu, terpaksa aku menduga-duga saja. Begitulah aku melintasi Kie Hang Kok aku kembali ke puncak di mana kita telah berpisah dari Hotong. Dari atas puncak yang tinggi itu, aku melihat ke bawah, keempat penjuru. Aku tidak melihat kau atau bayangan merah itu. Justeru itu aku ingat Hotong. Dia sendirian di dalam lembah. Ada kemungkinan dia nanti menghadapi ancaman bencana, maka aku lantas kembali untuk pergi mencari dia setelah aku sampai di dalam rimba, di tempat pohon anggur itu tiba-tiba aku melihat tiga orang tengah mendatangi. Dari kejauhan mereka tampak hitam saja seperti bayangan. Mereka itu berlari-lari. Belum lama, lantas aku melihat seorang lain berlari-lari mendatangi. Mungkin dia menyusul atau mengejar tiga orang itu. Coba terkah, siapakah orang yang satu itu? Dia tentu Hotong sahut si anak muda. Bukan sahut si nona. Tiga orang yang di depan itu ialah seorang imam itu bersama murid-muridnya. Rupanya dia tidak mendapatkan buah cuteng cuwiko. Lantas sama seperti aku, mereka mencoba mencari si bayangan merah, mungkin untuk membuat perhitungan. Orang yang menyusul itu kiranya ialah Wee Cengpa. Di dalam keadaan seperti itu, tak sempat aku melibatkan diri berurusan dengan mereka itu. Dari itu aku menyingkir ke dalam rimba, untuk keluar di lain bagian dari rimba itu. Baru aku muncul, lantas aku melihat seorang kenalan. Kali ini dia tentulah Hotong Pekong menerka pula mendahului pertanyaan. Kembali kau salah terkah berkata si nona, yang terus tertawa. Dua pemuda itu telah keliru menebak. Hatinya Pekong goncang. Ia merasa senang sekali. Bukankah ia sedang duduk berendeng dengan seorang gadis yang tubuhnya mengeluarkan harum? Hatinya menjadi tegang. Maka ia mencoba menguasai dirinya. Kalau begitu, katanya, menerka pula, dia tentulah siang kuantai hiap. Mendengar disebutnya nama siang kuansansiu, hatinya Pekhe'e memukul. Segera berbayang di depan matanya satu tubuh yang kekar dan tampan. Kalau Pekong cakap ganteng dan halus gerak-geriknya, sansiu keren dan pandai silat, seorang pemuda yang sudah masuk dalam dunia sungai telaga dan telah mendapat nama. Nama. Sejenak ia berdiam, lantas ia mengangguk. Kali ini kau menerka tepat sahutnya. Semenjak aku turun gunung, orang yang aku kenal cuma kalian bertiga, maka seandainya kau masih tidak dapat menebak, kau harus dihajar. Pekong tertawa. Pekong menerka tepat sahutnya. Pekong mendelik kepada pemuda itu, terus ia melanjutkan, siang kuantai hiap melihat Cian bin Jin Yao memasuki bukit Ngo Dwe Nia, diam-diam dia menyusul, maka kebetulan sekali dia berhasil meloloskan Hotong dari gangguan. Sesudah itu Hotong diberitahu harus menuju kemana lagi, bahwa empat hari lagi mereka berdua akan bertemu pula di kota Kim Leng, di Kuil Hu Chubie. Setelah Hotong pergi, siang kuantai sansiu lantas menyusul Cian bin Jin Yao. Itulah sebabnya kenapa, tanpa menanti lagi aku telah menanyakan kepada dia, siapa lantas menuturkan tentang kau. Kami berdua berjanji buat saling mencari dengan berpencar. Dia telah pesan padaku, seandainya aku bertemu dengan Cian bin Jin Yao, aku dilarang melawannya secara terang-terangan, supaya aku harus menggunakan akal. Ini untuk menjaga supaya aku tak sampai terkena Toat Pek, di Ye Hun San, bubuk beracunnya yang lihai itu. Tadi maghrib aku tidak berhasil mencari kau di panggung Ieho Atah. Selagi aku bingung dan masgul, mendadak aku melihat seekor burung Raja Wali yang besar sekali tengah terbang mendatangi, di punggungnya tampak sesuatu yang bergumpal merah. Aku lantas lompat menyusul, sedangkan burung itu menukik ke bawah. Dan, kiranya kau berada di atas burung itu. Terima kasih telah menonton!